Sampai pernyataan dari Wakil Ketua MKD yang mengatakan sejauh ini pihaknya masih menunggu laporan terkait kabar diduga ada anggota yang menonton konten video Asusila. Untuk hal yang bisa mencoreng citra DPR seperti ini, apakah MKD memang harus hanya menunggu terlebih dahulu laporan atau seharusnya bisa langsung bertindak tegas? Menurut saya sih seharusnya bisa langsung bertindak tegas, tapi yang mulai ini harusnya memang dari fraksi yang bersangkutan. Dan mbak Rara, fraksi yang bersangkutan ini harus minimal memperingatkan anggotanya, memberikan peringatan dan kemudian justru memulai proses di MKD sehingga tidak berlarut-larut seperti ini. Kan saya yakin pasti fraksinya sudah tahu kan, desas-desusnya minimal langsung ditanyakan. Sayang, mungkin ada kesibukan lain ketua fraksinya gitu. Hal ini bukan saja mencoreng fraksi atau partai politik si anggota Dewan, tapi juga mencoreng muka Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Yang paling penting adalah sebetulnya kita mendengarkan penjelasan alasan kenapa sampai ditangkap tangan begitu. Jadi artinya mungkin saja ada yang mengirimkan anonim kemudian si anggota ini terpancing untuk membukanya atau memang sengaja. Dari awal ini kan kita belum tahu alasannya. Kalau disengaja ya saya yakin pasti MKD sudah memahami hukuman atau sanksi apa yang diberikan. Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya. Perluar demi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia ya? Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.